Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Eater datar percaya bahwa bumi berbentuk seperti keping hoki dengan kubah di atasnya disebut cakrawala yang meliputi atmosfer, matahari, bulan, bintang, dan sebagainya. Beberapa membuat argumen religius untuk bumi yang datar. Yang menyatakan bahwa Alkitab mengatakan bumi kita adalah pusat alam semesta dan stasioner. Secara diam-diam yang lain mengandalkan imajinasi dan logika mereka yang cacat untuk membangun argumen bahwa bumi itu rata. Dalam beberapa kasus Eater datar percaya bahwa tepi-tepi dunia keping hoki ini dikelilingi oleh dinding es yang serupa dengan yang menghalangi walker putih di Game of Thrones. Apakah gerhana matahari buktikan bumi datar? Ada dua masalah utama yang dihadapi Eater datar dengan eklipse yang membuktikan dalam pikiran mereka bahwa bumi memang datar. Salah satunya adalah jalur gerhana yang bergerak dari barat ke timur. Yang lainnya adalah ukuran bayangan bulan di bumi. Argumen pertama adalah jika bumi berputar dari barat ke timur. Bayangan harus melewati permukaan bumi dari timur ke barat. Seperti matahari bergerak melintasi langit. Pada nilai nominal, ini akan terasa aneh bagi banyak orang. Inilah video dari Eater datar yang menjelaskan mengapa menurutnya ini membuktikan bahwa bumi itu datar. Mengapa 2017 solar eclipse membuktikan flutter sekali dan untuk semua. 2017 solar eclipse pada bulan Agustus adalah final nil di Covin Forte Globe. Gerhana membuktikan bumi rata dari waktu ke waktu. Pastikan untuk melakukan penelitian Anda sendiri dan sampai pada kesimpulan Anda sendiri tapi sekarang sudah cukup jelas. Namun, penting untuk memahami kecepatan perjalanan bumi dan bulan. Menurut NASA, bulan melakukan perjalanan ke timur karena mengorbit bumi sekitar 3.400 km per jam. Ini dibandingkan dengan bumi yang berputar ke arah timur pada 1.670 km per jam di. Katulistiwa, ini berarti bayangan bulan akan bergerak dari barat ke timur pada 1.730 km per jam di Katulistiwa. Sebagai analogi, bayangkan mobil B lewat mobil A di jalan raya. Mobil A biasanya menemukan benda-benda yang pertama lewat di mobil dari kap depan dan berjalan. Menuju bumi per belakang, namun, dalam kasus mobil B yang lewat mobil A. Mobil B akan melakukan perjalanan dari bem per belakang ke kap depan. Argumen kedua adalah bahwa bayangan yang dipancarkan bulan di bumi harus lebih besar daripada Bulan itu sendiri, beberapa penghitung suhu datar menguji hipotesis mereka dengan menyalakan Lampu kilat dan menyinarkannya pada seperempat dinding. Mereka menemukan bahwa jika mereka menggerakkan kuartal lebih dekat atau lebih jauh dari Dinding, bayangan itu selalu lebih besar daripada kuartal itu sendiri. Gambar di bawah ini adalah perbandingan dari apa yang diperkirakan penghuni bumi datar. Sebuah bayangan besar yang secara signifikan lebih besar daripada bulan itu sendiri. Sumber titik menghasilkan bayangan. Namun, ada satu masalah utama dengan eksperimen ini. Matahari memproyeksikan cahaya ke segala arah dan berkali-kali lebih besar daripada bulan. Oleh karena itu, percobaan ini akan lebih baik dilayani bukan oleh sumber cahaya seperti lilin atau senter, namun dengan area cahaya yang menyebar dan yang jauh berbeda dari kuartal dan Dinding, demonstrasi matahari yang benar membuat bayangan-bayangan. Di sini Anda dapat melihat demonstrasi akurat tentang bagaimana matahari menyoroti bayangan. Bulan di bumi, sayangnya untuk ERTR datar. Ini bukanlah terobosan besar mereka dalam mendiskreditkan NASA, media, dan seluruh dunia bahwa bumi itu datar. Namun, kelompok tersebut tidak pernah tertarik pada fakta atau bukti dan mempertahankan ketidakpercayaan yang signifikan terhadap bagian dunia lainnya. Mungkin gerhana matahari berikutnya pada tanggal-tanggal 8 April tahun 2024 akan menjadi kope de grace di seluruh bumi omong kosong ini. Trevor Naseh adalah seorang ahli geologi, kontributor Forbes, pendiri Science Trends, dan petualang. Ikuti perjalanannya at Trevor Naseh. Hubungi Trevor di trevorenaseh.gmail.com Terima kasih telah menonton!